Oke salam jumpa teman-teman semua para pecinta tenag burung puyuh pada kesempatan ini langsung saja saya akan berbagi pengalaman informasi ya teman-teman ini saya akan menetaskan telur puyuh dan telurnya saya beli secara online ya dan ini telurnya sudah sampai ini packingnya ya lumayan rapi ya teman-teman lumayan rapi dan kita akan cek ya kita akan buka dulu seperti apa kondisi telurnya karena memang sudah saya pesan ini ya satu minggu ya tujuh hari baru sampai teman-teman ya jadi tujuh hari baru sampai dan ini dari Pulau Jawa dikirim ke Kalimantan Barat nah makanya waktunya satu minggu ya teman-teman satu minggu jadi saya beli secara online ya gitu online saya enggak sebutkan ya enggak usah sebutkan di platform apa yang jelas ini saya beli di toko online nah ini packingnya ya lumayan rapi teman-teman ya tidak ada bubble wrapnya tidak ada ya ini pakai kardis ya kardis telur ya nah ini kita akan cek mudah-mudahan tidak yang pecah ya teman-teman kalau memang perantasan tidak maksimal nantinya karena memang ini cukup jauh jaranya ya idealnya memang kurang dari satu minggu itu harus kita masukkan di Ingobator sementara ini sudah tujuh hari ya baru sampai nah ini telurnya tonton lumayan ya telurnya lumayan bagus besarnya ya rata-rata kita cek ya teman-teman kita cek takutnya ada yang pecah ya kalau yang pecah ya tentu kita nggak usah masukkan di Ingobator ya Nah kita cek teman-teman Oke kita cek ya satu-satu ini lapisan kedua ya sab kedua ya Nah setelah kita cek semua tidak ada yang pecah ya kalau tidak pecah teman-teman kita akan masukkan di Ingobator ya jadi kita pastikan dulu telurnya waktu memasukkan jangan sampai ada yang retak atau pecah ya ya ini ada yang pecah satu ya teman-teman ya Bapak ada pecah satu wajar ya karena pencet ya berarti semuanya bagus ya tidak pecah nah 55 ya jadi saya beli 50 dapatnya 55 berarti ada bonus ya 5 butir ya tonton Nah kita masukkan ke Ingobator yang Ingobator sudah saya siapkan tentunya dengan suhu atau kelembapan yang sudah kita setting ya Tonton jadi saya memakai suhu penetasan yaitu 37,5 dan suhu atasnya 38 derajat celcius dengan kelembapan 55 sampai 58 persen ya jadi ini yang biasa saya pakai ya kelembapannya 55 sampai 58 persen ya Nah ini teman-teman kita masukkan dengan pelan-pelan ya pelahan jangan sampai terbentur ya takutnya ada yang retak ya karena memang cangkang telurnya itu sangat tipis ya Nah kemudian teman-teman untuk sensornya sensor suhu maupun sensor kelembapan itu pastikan posisinya pas di atas telur ya dan kalau bisa itu dicepit ya supaya tidak bergerak atau tergeser kalau nyelip itu akan berpengaruh ke pendeteksian ya baik deteksi suhu maupun kelembapannya Nah setelah kita masukkan semua ya setelah kita masukkan semua teman-teman kita perhatikan ya untuk airnya ya di bawah untuk kelembapannya kita perhatikan kemudian kalau sudah pas baru kita akan tutup ya kita catat ya teman-teman dicatat kapan tanggal masuknya dan nanti kapan tanggal netasnya ini saya masukkan tanggal 2 Oktober ya 2 Oktober saya masukkan berarti nanti netasnya tanggal 19 Oktober ya Nah kita masukkan semuanya ada 54 butir ya mudah-mudahan bisa netas semuanya ya teman-teman ini sekedar uji coba saja ya jadi penasaran kira-kira berapa persen daya tetasnya kalau beli telur puyuh secara online ya baik kita akan ini cek ya sensornya setelah itu kita tutup teman-teman Nah kita tutup nanti teman-teman kita cek ya waktu malam hari cek suhunya ya suhu dengan kelembapannya Nah setelah 16 hari ya Nah ini 16 hari akhirnya menetas juga ya jadi netasnya 16 hari bukan 17 agak cepat karena suhunya memang stabil ya Nah ini teman-teman tanggal 19 harusnya netasnya tapi tanggal 18 sudah menetas ya 19 Oktober sudah menetas dan biasanya teman-teman ya kalau sudah ada yang menetas itu satu hari itu semuanya menetas ya Nah kalau ditunggu satu hari tidak ada menetas enggak menetas lagi berarti memang telurnya itu tidak akan menetas ya Nah teman-teman dari 54 butir ternyata netasnya hanya 8 ekor nah ini sudah ditunggu ya satu hari ronnya ternyata netasnya hanya 8 ekor saja berarti ini dipengaruhi karena lama ya lama dalam perjalanan ya jadi telurnya itu banyak yang gagal menetas teman-teman ya karena goncang ya seharusnya telur itu kan tidak bisa digoncang ya jadi teman-teman sekian saja ya informasi survei hasil tes ya perantasan telur puyuh online dari dari 54 butir ternyata netasnya hanya 8 ekor 8 butir saja karena memang cukup jauh ya perjalanan berarti idealnya dibawah satu minggu ya itu perantasan yang maksimal terima kasih sampai jumpa di video berikutnya